Jadi sekarang kita lagi ada di Ancol, ngapain kita di Ancol? Jadi kita di Ancol lagi di acara terbesarnya Kawasaki, event terbesarnya Kawasaki Jadi kalau yang pertama itu kemarin Kawasaki Bike Weeknya di Pulau Dewata Bali Dan tahun ini Kawasaki Bike Weeknya di Ancol Jadi yuk kita lihat-lihat di sini ada apa aja Kawasaki Bike Week Buat kalian yang belum tahu Kawasaki Bike Week itu apa? Kawasaki Bike Week adalah suatu acara yang diadakan oleh Kawasaki Motor Indonesia Kawasaki Bike Week merupakan event terbesar yang diadakan oleh KMI atau Kawasaki Motor Indonesia Jadi pada bulan Mei 2016 tahun lalu Kawasaki Motor Indonesia udah mengadakan event besar ini Tapi yang sebelumnya itu di Pulau Dewata Bali dan yang kali ini berkesempatan di Pantai Karnaval Ancol KMI mengundang komunitas motor Kawasaki di Indonesia untuk bergabung di event Kawasaki Bike Week 2017 Event ini juga ditujukan untuk menjalin tali silaturahmi para rider Kawasaki Dan juga untuk menjalin silaturahmi antara rider Kawasaki dengan pihak Kawasaki Motor Indonesia Nah di event Kawasaki Bike Week kali ini ada banyak acara-acara yang menarik yang udah disiapkan oleh pihak Kawasaki Untuk menyalurkan hobi atau sekedar nikmatin acara yang ada di Kawasaki Bike Week ini Seperti Bike Playground atau Dirt Circuit Kemudian ada Moto Contest juga Jadi Moto Contest adalah kontes modifikasi dengan level premium khusus produk Kawasaki Dimulai dari 150 cc ke atas Kemudian juga ada foto competition Terus ada test ride Kawasaki menyediakan beberapa unit untuk di test ride Dan juga ada special performance by Paul Fundy Nah dan yang gak kalah menarik dari event Kawasaki Bike Week tahun ini Yang gue tunggu-tunggu dan yang bikin gue pengen datang ke acara ini yaitu Di event kali ini Kawasaki akan launching 3 produk barunya Oke jadi langsung aja yuk kita lihat suasana di Kawasaki Bike Week tahun ini Oke jadi tadi setelah entrance pintu masuk Kita langsung disambut dengan bootnya Kawasaki Main bootnya Kawasaki Jadi kita lihat dulu yuk Kita lihat dulu ada apa aja di dalam boot Kawasaki Oke jadi yang pertama ada Kawasaki di Tracker 150 Ini mirip-mirip KLX ya Yang sebelahnya tuh sebelahnya KLX Jadi yang ini di Tracker Yang ini KLX Kita lihat kesebelahnya ada Kawasaki versi 2,5 Apa? Kira ini waktu kita naikin Enggak, yang waktu itu kita naikin itu Kawasaki versi 1000 Eh ini? Ini 1000 Oh ini 1000 cuy, eh enggak ini 2,5 Bedanya gak ada sih Kita lihat tuh speedometernya masih sama Ini 2,5 Kelihatan lah dari bodinya juga kecil banget Dan di sini ada, yup Juaranya Kawasaki Superbike nya Kawasaki Yaitu Kawasaki H2 Tapi bukan dengan H2R Jadi seperti yang udah gue pernah test ride sebelumnya Ini Kawasaki H2 yang biasa Oke kita pindah Tapi ini by the way kenal foto udah diganti ya Biasanya mereka emang kayak dari apa? Kayak waktu itu PRJ atau apapun Kalau buat dipajang pasti kenal foto yang udah diganti nih Naserbit Jepen Jepen Terus Kita ke kiri, ini ada apa lagi? Dan ini ada Kawasaki W800 Ini dia nih 800 Vertical Tweet Ini dia W800 Siap Jadi ini versi Retro nya gitu ya Nah ini dia nih Seperti ini tuh modelnya Model-model jadul retro Kamu suka motor kayak gini enggak? Suka Kenapa suka? Kenapa suka? Suka Lebih suka motor naked atau motor kayak gini? Fairing Eh nggak nanya fairing Terus ini Ini Kawasaki W250 Jadi adenya yang ini nih Ini Kawasaki W800 Yang ini Kawasaki W250 Terus di sini ada Ini Kawasaki Z125 Kecil banget guys Lucu Buat jalan-jalan sore nih Lucu ya? Lucu ya semua Keren tau tapi Ini Kawasaki Z125 Dan sebelahnya KSR Jadi Motor yang ditampilkan di boot Kawasaki Untuk event Kawasaki Bike Quick ini Ini dia seperti yang udah gua Jelasin tadi Yang udah gua kasih tau tadi Oh dan nggak ketinggalan ini Kawasaki ZX10R Yang terbaru yang kayak gua pernah test ride waktu itu Yang motornya R&J Ini sama tuh ya kayak gini Cuma motor R&J waktu itu velgnya udah diganti-ganti Pake OZ dan lain-lain Udah banyak banget mau di velg Ini masih standar cuma Kenalpotnya aja tuh udah diganti Akra Popic Dan di sini ada aksesoris-aksesoris untuk Motor Kawasaki Jadi ini ada kayak windshield Tuh ya ada windshield Terus ini ada single seater Ada kenalpot juga Ada oli Berbagai macam oli dari Kawasaki itu sendiri Terus ini ada sarung tangan Ada jaket Kaos-kaos Sarung tangan lagi Tas dan lain-lain lah Ini pokoknya aksesorisnya Dari original Kawasaki Pondok terbaru dari Kawasaki Diga Dua Sato Kawasaki W175 W175 Dua 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 Oke, jadi tadi kita udah ngeliat launching motor pertama yang di launching hari ini. Jadi tadi motornya itu Kawasaki W175, versi retro, ya kan. Nah, jadi nanti kita lanjut muter lagi, tapi kita mau makan dulu sekarang karena udah lapar. Yuk, kita makan dulu. Oke, kita udah selesai makan dan kita sekarang mau lanjut muter-muter lagi, kita mau liat-liat ada apa aja di sini. Ya, apa aja dibutuh. Tapi kayaknya di sini seksion makannya enggak juga ya? Enggak-enggak, tadi di pojok kalau nggak salah aku baru liat sekilas doang sih. Jadi di sini tuh tadi yang seperti gue bilang ada bakmi GM, terus ada makanan-makanan gitu. Dan makin kesana kayaknya ada asasoris-asoris motor. Jadi kita liat aja langsung kesana. Yuk, ini udah mulai rame nih di sini. Oke guys, sekarang mau peluncuran motor baru lagi. Jadi kita langsung lihat aja nih. Ini dia, udah mulai mau dibuka motornya. Diperankan oleh 2 riders terbaik di Kawasaki Dunia, Tom Saik, dan juga hat-trick di luar dunia adalah Jonathan Ray. 3, 2, 1, 2, 1, tiga rider serbaik Kawasaki Kawasaki KJJ Pago Apek langsung petaunya di tepah Anda ini lagi yang juara IRS utara ke-3, The Wadah Talbis ya, jadi itu dia tadi launching motor kedua yaitu Kawasaki Ninja 250 yang udah high-speed jadi udah beda dari bentuk yang sebelumnya nanti kita coba lihat dari deket ya ini baru lihat dari jauh jadi nggak bisa selalu ngelihat detil ya, nanti kita lihat dari deket lima oh oke guys, jadi ini dia yang terakhir, motor terakhir yang di launching di event Kawasaki Bike Week tahun ini jadi tadi yang pertama W175, yang kedua Ninja 2.5 dan yang terakhir Z900RS, ya ini dia motornya, coba ya kita zoom lagi nih ini dia Kawasaki Z900RS oke guys, jadi selesai sudah acara Kawasaki Bike Week yang kedua di Pantai Karnaval Lancol gila acaranya, seru banget jadi tadi ada 3 motor baru yang di launching di event ini yang pertama tadi W175, terus yang kedua Kawasaki Ninja 2.5 yang terbaru dan yang terakhir Kawasaki Z900RS dan sekarang kita sudah selesai, lagi menuju ke mobil, kita mau balik karena acaranya juga sudah selesai dan sudah malam juga, capek banget tapi keren lah acaranya, jadi yup, cukup sekian untuk vlog di Kawasaki Bike Week yang kedua ini terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe sampai ketemu lagi di video-video berikutnya thank you guys, goodbye bye